Anggapan dari PSI ketika salah satu partai besar di koalisi berpendapat bahwa partai non-parlemen ataupun yang tidak lolos parlemen lazimnya tidak meminta jatah kurusi menteri? Jadi di PSI kita senada dengan yang disampaikan pas Surya Paloh di Nasdem gitu ya, kita di PSI juga tidak menyodorkan nama kalau tidak diminta dan dukungan kita... Jadi pada saat 44 kader PSI datang ke... Itu yang 44 itu pengurus, bukan calon menteri, tapi lalu di quote media sebagai calon menteri, padahal itu semua pengurus. Dan kita dari awal berkomitmen bahwa mendukung Pak Jokowi ya memang ikhlas, lillahi ta'ala, nggak ada transaksional dan juga jangan dipersempit makna mendukung Pak Jokowi gitu. PSI sebagai partai yang berada di luar parlemen masih bisa berkontribusi dalam banyak hal. Kalau ada yang merasa bahwa partai gurem harusnya tidak masuk parlemen, saya jadi bertanya-tanya, memangnya hak prerogatif presiden sudah didelegasikan gitu kan? Enggak gitu yang... Sampai jumpa di video selanjutnya.